Sky Sport melaporkan bahwa Mehdi Taremi yang mendarat di Milan kemarin dan siap bergabung dengan Inter harus menjalani pemeriksaan medis tambahan terlebih dahulu pada hari Jumat untuk memastikan kondisinya lebih lanjut sebelum diresmikan menjadi pemain baru Nerazzurri. Sport Italia melaporkan bahwa tim dari Saudi Pro League, khususnya Alna seberusaha mencoba menggoda pelatih Inter, Simone Inzaghi. Mereka diketahui telah mengirim utusannya ke Italia beberapa waktu lalu untuk menawarkan kontrak kepada pelatih Simone Inzaghi dengan gaji 20 juta euro plus bonus per musim. Namun, pelatih Simone Inzaghi hanya mengucapkan terima kasih dan menolak tawaran tersebut. Di masa depannya hanya ada Inter, dan perpanjangan kontraknya dengan Nerazzurri diharapkan selesai dalam beberapa jam ke depan. Sky Sport melaporkan bahwa Nerazzurri sedang mencari pemain yang cocok untuk memperkuat lini pertahanannya dan mereka berniat mengincar pemain yang berstatus bebas transfer. Nama-nama yang sedang hangat dikaitkan dengan Inter adalah Ricardo Rodriguez dan Mario Hermoso. Inter dan Ricardo Rodriguez sudah sepakat untuk kontrak tahunan, sementara kesepakatan dengan Hermoso lebih rumit, sang pemain menginginkan kontrak berdurasi 3 tahun. Ada juga kemungkinan untuk fokus pada pemain muda. Namun semuanya akan bergantung pada Wachtre, lampu hijau Wachtre diperlukan sebelum melakukan operasi transfer. Tuto Sport melaporkan bahwa Venetia akan mendapatkan Filip Stankovic dan Gaetano Oristanio, saat ini para pihak sedang berupaya menemukan formula terbaik. Pada saat yang sama, negosiasi untuk kepindahan Tesman ke Nerazzurri terus berlanjut, dia akan direkrut oleh Inter dan kemudian akan dipinjamkan tetapi tidak ke Venetia. Corriere dello Sport melaporkan bahwa perpanjangan kontrak pelatih Simone Inzaghi telah selesai. Perjanjian tersebut akan diperpanjang hingga tahun 2026, dengan gaji hingga 6,5 juta euro per musim ditambah bonus lebih dari 1 juta euro jika berhasil memenangkan Scudetto. Sport Italia melaporkan bahwa persaingan semakin meningkat untuk Jaka Bijol, Bek Udinese asal Slovenia yang diidentifikasi sebagai kemungkinan penguat masa depan Nerazzurri. Bijol memiliki dua survei dari Jerman, yaitu dari Wolfsburg dan Stuttgart, dan kini Nottingham Forest dari Inggris juga telah meminta informasi mengenai Bek Udinese tersebut. Joseph Martinez kepada InterTV mengatakan, Saya sangat bersemangat, suatu kebanggaan berada di tim seperti Inter, dan saya tidak sabar untuk memulainya. Saya mulai bermain ketika saya berusia 5 tahun karena ayah saya adalah seorang keeper non-profesional. Saya mulai bermain bersamanya, kemudian saya bermain di tim kampung halaman saya hingga saya berusia 17 tahun. Lalu saya pergi ke Barcelona untuk menyelesaikan perjalanan saya hingga sampai di sini. Saya yakin bahwa saya siap melakukan lompatan dalam hal kualitas, saya tahu di mana saya berada, saya berada di klub terbaik Italia saat ini. Saya datang ke sini untuk memberikan yang terbaik dari diri saya dan membuat sejarah Inter lebih besar. Saya cukup beruntung bisa bermain di sekolah-sekolah terpenting sebagai penjaga gawang. Setelah Spanyol, saya berada di Jerman dan sekarang di Italia. Ini membantu saya untuk berkembang pesat sebagai penjaga gawang dan terus berkembang. Barcelona, Las Palmas, Leipzig, Genoa, saya bermain di tim yang ingin menjadi protagonis, ini membentuk profesionalisme dan karakter seorang penjaga gawang, dan saya mendefinisikan diri saya sebagai penjaga gawang yang berani. Saya merasa luar biasa di sini, di Serie A dan Italia. Saya pikir ini adalah negara yang paling mirip dengan Spanyol. Saya tahu bahwa saya berada di liga yang sangat kompetitif, jika kami ingin memenangkan Scudetto lagi, kami harus mempertahankan level musim lalu. Saya tidak sabar untuk mengenakan seragam Nerazzurri, saya sangat senang berada di sini. Agen Viva Claudio Anelucci kepada One Station Radio mengatakan, dari apa yang saya tahu, tidak ada perkembangan mengenai Hermoso. Namun, saya yakin bahwa Inter telah menawarkan tawaran yang bagus untuknya. Nerazzurri juga sedang mengevaluasi profil Kim Min Jae. Oleh karena itu, kita perlu memahami apa strategi mereka serta mana di antara keduanya yang berdampak paling kecil pada pundi-pundi Nerazzurri. CEO Genoa, Andres Blasquez kepada winwin.com mengatakan, berbagai pujian telah kami terima untuk Albert Gudmundson, tapi saat ini belum ada tawaran resmi yang datang. Kami menolak tawaran dari Fiorentina yang berkisar 30 juta euro bukan karena tawaran tersebut kami anggap rendah, tapi kami menolaknya karena tawaran tersebut tiba pada bulan Januari, saat itu kami masih harus berjuang untuk posisi 10 besar, dan mempertahankannya akan sangat penting bagi kami. Ada banyak tim yang meminta informasi tentang Albert Gudmundson, dan kami akan mendengarkan semua tawaran yang masuk, tapi ketika kami membuat keputusan untuk menjual seorang pemain, itu pasti karena kami memiliki alternatif untuk menggantikannya dalam hal kualitas, performa dan perilaku. Simone Braglia kepada Tuto Mercato Web mengatakan, saya memuji Marota dan Auxilio karena telah menyelesaikan kampanye penanda tanganan dengan memperkuat tim, dan kini mereka bersiap untuk mencapai akhir di Liga Champion. Dilansir FC Inter News, negosiasi antara Inter dan Lugano untuk penjualan pemain sayap kelahiran 2003 yang tumbuh di tim muda Inter, Mattia Zanotti kini hampir selesai. Zanotti akan pergi ke Lugano dengan harga 2 juta euro plus bonus dan persentase yang diperuntukkan bagi Inter jika dijual kembali. Gazeta dello Sport melaporkan bahwa jika Stefan de Vray menerima pinangan Al-Itihad, maka Marota dan Auxilio akan langsung menuju Bayern München untuk meminta pinjaman back asal Korea Selatan, Kim Min Jae. Ide Inter adalah pinjaman selama satu musim, dengan Bayern tetap memengang kendali atas sang pemain. Gazeta dello Sport mengabarkan bahwa Marseille ingin meyakinkan Inter agar melepas Valentin Carboni. Namun Inter saat ini belum bersedia meminjamkan sang pemain, mereka menginginkan transfer permanen atau tidak sama sekali. Inter menghargai Valentin Carboni tidak kurang dari 30 juta euro, dan di Monza musim lalu, Valentin Carboni mencetak 2 gol dalam 32 penampilannya. Gazeta dello Sport melaporkan bahwa Genoa telah menetapkan harga untuk Albert Gudmundson, mereka meminta 30-35 juta euro untuk pemain asal Islandia itu. Keinginan Gudmundson adalah bermain di Liga Champion, oleh karena itu, dia menolak tawaran dari Arab dan klub Inggris yang tidak mengikuti kompetisi papan atas Eropa tersebut. Kemungkinan negosiasi transfer Kim Min Jae tidak mendapat konfirmasi positif dari media Jerman. Menurut Sky Sport Jerman, rumor terkait Inter dan Kim Min Jae tidak tepat sasaran, sang pemain tidak berniat meninggalkan Bayern München, dia ingin bertahan dengan kontrak yang berlaku hingga tahun 2028. Das melaporkan bahwa Mario Hermoso adalah salah satu profil yang sedang dievaluasi Inter untuk mengisi ruang kosong karena cederanya Tajon Bucanan. Kontakt dengan perwakilan Hermoso terus berlanjut, dan mereka saat ini sedang mendiskusikan klausul dan komisi. Corriere dello Sport melaporkan bahwa dua ide baru Inter untuk menutupi absennya Tajon Bucanan selama empat bulan ke depan, yaitu FASC dari Genoa dan Pirola dari Salernitana, tetapi hanya dengan status pinjaman dengan hak membeli. Penambahan baru tidak ada dalam agenda Inter, investasi hanya akan dipertimbangkan bagi pemain muda yang prospektif. Alternatifnya adalah pemain yang tersedia dengan status bebas transfer, dan profil yang paling populer adalah Hermoso. Dalam beberapa hari terakhir banyak perbincangan mengenai masa depan Sebastiano Esposito yang mengacu pada tawaran Empoli dan juga kemungkinan kembali ke Sampdoria, tempat dia menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman. Menurut Gazeta dello Sport, Sebastiano Esposito lebih menerima hipotesis bermain di Empoli musim depan ketimbang kembali ke Sampdoria. Ilse Cholo 19 mengabarkan bahwa di antara berbagai operasi yang dilakukan oleh Inter dan Sampdoria, ada satu yang terus berlanjut dan tampaknya hampir selesai, yaitu transfer Ebenezer Akin Sanmiro ke Sampdoria. Lampu hijau bisa tiba dalam beberapa hari ke depan untuk peminjaman gelandang kelahiran 2004 itu, dia akan menggantikan peran Ebrima Darbo yang telah kembali ke Roma di skuad Andrea Pirlo musim depan. Sky Sport melaporkan bahwa telah terjadi pertemuan terbaru antara Inter dan agen pelatih Simone Imzaghi untuk membicarakan perpanjangan kontrak pelatih Simone Imzaghi hingga tahun 2026. Negosiasi berjalan cepat dan diperkirakan akan segera selesai. Nama Lorenzo Pirola kembali populer sebagai kemungkinan tambahan di lini belakang Inter. Pirola juga bisa berguna dalam perspektif daftar UEFA karena bag yang saat ini berada di Salernitana adalah produk dari sistem pemuda Nerazzurri. Namun menurut Corriere dello Sport, tekanan Parma juga aktif. Mereka juga menginginkan Pirola untuk meningkatkan kualitas lini pertahanan mereka. Dilansir FC Inter News, setelah kontraknya disimpan di Liga, Inter meresmikan perekrutan Luka Topalovic. Di akun media sosialnya, Inter mengatakan, Luka Topalovic adalah pemain baru Inter. Klub telah mendapatkan gelandang yang lahir pada tahun 2006 itu secara permanen dari NK Domzale. Sky Sport melaporkan bahwa pelatih Simone Inzaghi akan menandatangani kontrak barunya hingga tahun 2026 dalam waktu 48 jam ke depan dengan menghasilkan 6,5 juta euro per musim ditambah bonus. Inter berkeinginan untuk meresmikan perjanjian tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Juli, tanggal di mana musim baru Inter akan dibuka dengan presentasi seperti biasa kepada Pers, di mana pelatih Simone Inzaghi akan didampingi oleh Presiden Giuseppe Marotta. Menurut Sky Sport, Riccardo Rodriguez adalah nama baru yang ditambahkan dalam daftar target Inter untuk memperkuat lini pertahanan mereka bersama Hermoso dan Kiwior. Manajemen Inter sepertinya ingin mengkalibrasi pilihan dengan cara terbaik untuk memperkuat paket lini belakang yang tersedia untuk pelatih Simone Inzaghi. Sementara itu, menurut Gianluca Di Marzio, jalur untuk Hermoso sulit untuk diikuti, sementara Kiwior hanya dapat direkrut jika Arsenal terbuka untuk operasi pinjaman. Tuto Sport melaporkan bahwa arahan Oaktre terhadap pergerakan pasar Inter musim panas ini jelas, tidak ada investasi untuk Mario Hermoso dan tidak ada penjualan Valentin Carboni kecuali ada tawaran yang besar. Tujuan dari Oaktre adalah untuk meremajakan squad dan tidak menghasilkan uang dari bakat muda mereka. Tuto Sport melaporkan bahwa kemarin agen Giovanni Laoni berada di markas Nerazzurri untuk mendorong operasi transfer Laoni dari Sampdoria ke Inter. Sementara itu, Akin Sanmiro akan tiba di Sampdoria, dan dalam beberapa hari ke depan dia akan melakukan tes medis dan kemudian memulai pelatihan bersama Sampdoria. Kini Sampdoria sedang bekerja untuk mendapatkan pemain Inter lainnya, yaitu Matias Zanotti. Dilansir FC Inter News, Presiden Alcione, Giulio Galazzi mengatakan, Stabile harus menandatangani kontraknya bersama kami hari ini. Saat ini kami masih membicarakan Charlie Garis, dia adalah pemain yang masih ingin dipertahankan oleh Inter, tapi kami tidak kehilangan harapan untuk mendapatkannya. Dilansir FC Inter News, striker kelahiran 2000, Moiskin mengucapkan selamat tinggal kepada Juventus secara pasti, dia kini telah resmi menjadi pemain Fiorentina.